Kau ada sahabatmu di sepulsi hidupku Tak pernah membiarkanmu sendiri Kau ada sahabatmu di sepulsi hidupku Tak pernah membiarkanmu sendiri Selamat pagi bapak dan ibu-ibu kelas dewasa pria dan wanita senior Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta Saya berdoa bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat Dan Tuhan memberkati kehidupan keluarga masing-masing Kita akan belajar pelajaran yang ketiga dari buku Baptisan dan Perjamuan Tuhan Yang berjudul Orang Percaya Yesus Harus Dibaptiskan Dari kisah para rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Mari mempersiapkan alkitab kita Supaya kita bisa belajar Dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita orang-orang Kristen Setelah percaya kepada Yesus dan kita harus dibaptiskan Boleh juga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menyiapkan minuman Untuk dapat menemani pembelajaran alkitab kita pada pagi ini Mari membuka kisah para rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Kita baca bersama-sama Silahkan bersuara sekalipun ada di rumah Kita bisa bersama-sama membaca alkitab dengan bersuara Kisah para rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12 2. 3. Ketika Apolos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Dan tiba di Efesus Disitu didapatinya beberapa orang murid Katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus? Ketika kamu menjadi percaya Akan tetapi mereka menjawab dia Belum Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus Lalu kata Paulus kepada mereka Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka Dengan baptisan Yohanes Kata Paulus Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat Dan ia berkata kepada orang banyak Bahwa mereka harus percaya kepada dia Yang datang kemudian daripadanya Yaitu Yesus Ketika mereka mendengar hal itu Mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka Turunlah roh kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata Dalam bahasa roh dan bernubuat Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat disitu Dan mengajar dengan berani Oleh pemerintahannya Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah Ayat 9 Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya Mereka tidak mau diyakinkan Malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak Karena itu Paulus meninggalkan mereka Dan memisahkan murid-muridnya dari mereka Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah tiranus Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya Sehingga semua penduduk Asia Mendengar firman Tuhan Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa Bahkan orang membawa sapu tangan Atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus Dan meletakkannya atas orang-orang sakit Maka lenyaplah penyakit mereka Dan keluarlah roh-roh jahat Mari bapak-bapak dan ibu-ibu Kita akan mengawalinya dengan berdoa Kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa kita Bapak kami dalam surga Kami bersuka cita Karena Tuhan memberikan kami penyertaan Berkatmu nyata Dan kesehatan dari Bapak Kami alami Dan kami terus berdoa Supaya orang-orang yang mungkin sedang sakit Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka Dan Tuhanlah yang menguatkan rohnya Dan Bapak yang baik saat ini kami berdoa Supaya kami dapat memahami Kebenaran firman Tuhan Yang mengajarkan kepada kami Bahwa setiap orang percaya Yesus Perlu untuk dibaptiskan Terima kasih Bapak Berkatilah pembelajaran Alkitab kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Baik, pertama-tama Saya ingin mengajak kita berbicara bersama-sama Mengenai kebenaran Orang percaya Yesus dan baptisannya Kita sebagai orang yang percaya Yesus Perlu untuk dibaptiskan Mengapa kita harus dibaptiskan? Ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan Yang membuat kita sebagai orang percaya Perlu untuk dibaptiskan Beberapa kebenaran itu Seperti yang pertama Kita mengikuti teladan Yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri Alkitab mencatat Dalam Matius pasal 3 Ayat 13 Sampai dengan ayat yang ke-17 Bahwa Yesus dibaptiskan Oleh Yohanes pembaptis Dan dalam ayat yang ke-15 Tuhan berkata demikian Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya Biarlah hal itu terjadi Karena demikianlah sepatutnya Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Jadi Yesus mengatakan Pembaptisan yang dilakukannya Itu menggenapkan seluruh kehendak Allah Jadi Kita kemudian dibaptiskan Karena mengikuti keteladanan Yang sudah Tuhan Yesus berikan Yang kedua Pembaptisan menyatakan kita Dan gereja patuh terhadap perintah Yesus Yesus kemudian dalam amanat agungnya Mengatakan kepada kita Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Matius 28 Ayat 19 Seseorang perlu dibaptiskan setelah dia percaya Yesus Dia bertobat Dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Karena mengikuti perintah Tuhan Yang ketiga Pembaptisan rupanya merupakan salah satu Syarat untuk menjadi anggota gereja Menarik ya Apakah ada kebenaran di dalamnya Bahwa baptisan itu Merupakan salah satu syarat Untuk menjadi anggota gereja Mari kita melihat kisah para rasul pasal 2 Ayat 41 Disitu firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara Demikian bunyinya Orang-orang yang menerima perkataannya itu Menerima kotbah Yang disampaikan oleh Simon Petrus Dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat Memberibiri dibaptis Dan pada hari itu Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Orang yang dibaptiskan itu Menjadi terhitung Sebagai bagian dari komunitas orang-orang percaya di Yerusalem Dan mereka menjadi anggota Dari komunitas Kristen yang ada di Yerusalem itu Demikianlah kita mengerti Bahwa baptisan merupakan salah satu syarat Bahwa dia menjadi anggota sebuah gereja baptis Yang keempat Pembaptisan membuktikan bahwa seseorang memberikan kesaksiannya Dia mengikuti perintah Yesus sebagai bukti imannya Kalau dia sudah percaya kepada Yesus Lalu dia mengikuti perintah Tuhan Dia dibaptiskan Dia membuktikan kepada banyak orang Bahwa dia sudah beriman kepada Yesus Dan hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki Baik sekarang kita akan memasuki Pelajaran kita Tentang orang percaya Yesus perlu dibaptiskan Menurut kisah para rasul pasal 19 Ayat 1-5 dan ayat 7 Pembaptisan yang dilakukan oleh orang-orang percaya Yesus itu Membuktikan sebagai pernyataan imannya Coba lihat Kisah para rasul pasal 19 Ayat 1-5 Dan ayat yang ke-7 Nah Bapak-bapak dan ibu-ibu Terus terang Ada orang-orang yang rajin untuk beribadah Bahkan dia mau memberi diri dalam pengabdiannya Dan dia sudah dewasa Tetapi ketika orang itu ditantang untuk dibaptiskan Dia menolak Dan kita tahu Saya juga mengalami beberapa Alasan Yang disebutkan oleh orang-orang yang Tidak mau Atau belum mau dibaptiskan Ada alasan yang mengatakan Saya mau dibaptiskan selam Kalau di sungai Yordan Seperti Tuhan Yesus Saya sih bersedia Kalau mau membaptiskan dia di sungai Yordan Saya bisa juga pergi ke sana bersama orang itu Ada juga pendapatnya Bahwa baptisan tidak menyelamatkan Sehingga Tidak perlulah dibaptiskan Atau orang itu mengatakan Belum tiba saatnya Untuk saya dibaptiskan Kita perlu memberitahu mereka Ajaran firman Tuhan Mengenai pembaptisan Yaitu orang yang sudah percaya Yesus Perlu dibaptiskan Mari kita melihat Kisah para rasul pasal 19 Ayat 1 Disitu dikatakan Bahwa rasul Paulus Tiba di kota Efesus Dan mendapati Murid yang kira-kira Berjumlah 12 orang Perhatikan disitu ya Ada 12 orang yang dikatakan murid Dan para murid itu rupanya Belum mengetahui Tentang baptisan Sebagai orang yang percaya Yesus Kisah para rasul 19 Ayat 3 sampai 4 Kata Paulus kepada mereka Kalau begitu Dengan baptisan manakah Kamu telah dibaptis Jawab mereka Dengan baptisan Yohanes Kata Paulus Baptisan Yohanes adalah Pembaptisan orang yang telah bertobat Dan dia berkata kepada orang banyak Bahwa mereka Mereka harus percaya kepada dia Yang datang kemudian Daripadanya Yaitu Yesus Jadi jelas Bahwa Mereka Belum mengetahui Tentang baptisan Sebagai orang yang Percaya kepada Yesus Mereka dibaptiskan Dengan baptisan Yohanes Dan baptisan itu Baptisan untuk orang bertobat Nah Paulus mengatakan Hal yang penting Bagi setiap orang Percaya Yesus Yaitu Sudahkah kamu menerima Roh Kudus Ketika kamu menjadi percaya Kisah para rasul Pasal 19 Ayat 12a Nah para murid Di kota Efesus itu Menjawab Belum Bahkan kami belum Pernah mendengar Bahwa ada Roh Kudus Kisah para rasul Pasal 19 Ayat 2 akhir Mereka belum mendengar Bahwa Roh Kudus Setelah dicurahkan Saat orang Percaya kepada Yesus Adalah mereka Hanya tahu tentang Baptisan Yohanes Kisah para rasul 19 Ayat 3 Paulus kemudian Mengatakan bahwa Baptisan Yohanes Bapisan pertobatan Dan sekarang Kamu harus Percaya Kepada Yesus Kisah para rasul 19 Ayat yang keempat Bapak-bapak Dan ibu-ibu Mari kita diskusikan Bersama Hal-hal penting Untuk kita Bicarakan Bagi orang Yang percaya Kepada Yesus Dan perlu dibaptiskan Yang pertama Apakah tanda Yang menyertai Setelah orang Percaya Yesus Kisah para rasul 19 Ayat 2 Mengatakan Menerima Roh Kudus Ketika kita Menjadi Percaya Jadi itu Tanda Yang menyertai Setiap orang Yang mengaku Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Dia Menerima Roh Kudus Apakah perintah Paulus Bagi para murid Di Ephesus Setelah Paulus Mengetahui Bahwa mereka Sudah dibaptis Dengan Baptisan Yohanes Kisah para rasul 19 Ayat 4 Mengatakan Mereka harus Percaya Kepada Yesus Bukti bahwa mereka Sudah bertobat Yesus Yang mengubah mereka Dan mereka Meninggalkan Hidup Lamanya Kita mendapatkan Sebuah respon Yang baik Dari para murid Yang ada di Ephesus Itu Setelah mereka Menerima Ajaran Paulus Bahwa mereka Perlu Percaya Kepada Yesus Mereka Memberi diri mereka Untuk dibaptiskan Dalam nama Tuhan Yesus Kisah para rasul 19 Ayat yang kelima Jadi kita sudah Diajar oleh Firman Tuhan Bahwa Baptisan itu Dilakukan Ya Bagi orang-orang Yang sudah Percaya Kepada Yesus Seandainya Seorang Telah dibaptiskan Namun Dia tidak Memahami Dengan benar Alasan Waktu Ia Dibaptiskan Apakah Yang harus Dilakukan Terus Terang Kita Pernah Mendapati Orang-orang Dibaptiskan Tanpa Alasan Yang jelas Saya Pernah Mendapati Beberapa Orang Yang Saya Datangi Dan mereka Bertanya Kepada saya Kapan saya Dibaptis lagi Pak Jadi rupanya Mereka sudah Didatangi oleh Beberapa Orang Dan ketika Seseorang Datang Kepada Mereka Mereka Dibaptiskan Difoto Kemudian Ada orang Yang datang Mereka Dibaptiskan Difoto Dan saya Bertanya Kenapa Harus Dibaptis Terus-terusan Mereka Bilang Itu Disuruh Katanya Jadi ini Jelas Bukan alasan Yang tepat Ketika Dia Mengalami Pembaptisan Orang itu Perlu Bertobat Sungguh-sungguh Dia Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Dia Harus Dibaptiskan Dengan Cara Pengetahuan Yang benar Tentang Iman Kepada Yesus Alkitab Mengajarkan Bahwa Ia perlu Mendengar Tentang Yesus Menjadi Percaya Baru Kemudian Memberi Diri Untuk Dibaptis Dan Orang itu Baru Kemudian Mengalami Pembaptisan Yang benar Sesuai Dengan Ajaran Alkitab Kebenaran Yang kedua Orang Percaya Yesus Perlu Dibaptiskan Roh Kudus Turun Atas Mereka Mari kita Melihat Kisah Rasul 19 Ayat 6 Dan Ketika Paulus Menumpangkan Tangan Di Atas Mereka Turun Roh Kudus Ke Atas Mereka Dan Mulailah Mereka Berkata Kata Dalam Bahasa Roh Dan Bernubuat Kita Mendapati Peristiwa Yang Nyata Dari Murid-murid Di Efesus Setelah Mereka Menerima Yesus Percaya Kepada Yesus Mereka Dibaptiskan Dan Roh Kudus Turun Atas Mereka Mereka Berbahasa Roh Dan Bernubuat Itu Tanda Salah Satu Tanda Saja Bahwa Orang Itu Menerima Atau Roh Kudus Turun Atas Mereka Nah Tuhan Berkanda Kepada Orang-orang Di Efesus Itu Untuk Memberitahu Bahwa Roh Kudus Ada Dalam Kamu Ketika Mereka Bisa Berbahasa Roh Dan Bernubuat Tetapi Ada Tanda Tanda Yang Lain Setelah Roh Kudus Turun Atas Diri Orang Percaya Kisah Parah Rasul Satu Ayat 8 Mengatakan Tandanya Yang Yang Lain Selain Bernubuat Dan Berbahasa Roh Menjadi Saksi Yesus Kisah Parah Rasul Satu Ayat 8 Tetapi Kamu Akan Menjadi Saksiku Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Jadi Jelas Tanda Yang Lain Adalah Kita Menjadi Saksi Yesus Yang Kedua Bertekun Dalam Pengajaran Dan Persekutuan Menandakan Kehadiran Kristus Dan Berdoa Kisah Parah Rasul Pasal 2 Ayat 41 Sampai 42 Mengatakan Kehidupan Orang Orang Yang Sudah Dipenuhi Atau Didiami Oleh Roh Kudus Mari Lihat Orang Orang Yang Menerima Perkataan Itu Memberi Diri Dibaptis Dan Pada Hari Itu Jumlah Mereka Bertambah Kira-kira 3000 Jiwa Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul Rasul Dan Dalam Persekutuan Dan Mereka Selalu Berkumpul Memecangkan Roti Dan Berdoa Mereka Sudah Dibaptis Roh Kudus Ada Dalam Diri Mereka Dan Mereka Menjadi Orang Orang Yang Tekun Dalam Belajar Dalam Bersekutu Dalam Menandakan Kristus Hadir Di Tengah Tengah Mereka Dan Mereka Berdoa Lalu Dikatakan Dalam Galatia 5 Ayat 22 Sampai 23 Tanda Orang Yang Dipenuhi Dan Hidupnya Dipimpin Oleh Roh Kudus Mereka Menghasilkan Buah Roh Tetapi Buah Roh Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Jadi Tanda Tanda Juga Orang Yang Dipenuhi Atau Didiami Oleh Roh Kudus Mari Kita Diskusikan Bersama Mengenai Orang Percaya Yang Telah Dibaptiskan Dan Roh Kudus Ada Dalam Hidupnya Kita Jawab Bersama Sama Pada Diri Kita Sekarang Kita Bertanya Sudah Kita Menjadi Saksi Yesus Kristus Dalam Hidup Kita Sudah Orang Melihat Kita Lalu Mereka Tahu Bahwa Kita Murid Yesus Orang Yang Percaya Kepada Yesus Karena Kesaksian Hidup Kita Baik Sudahkah Kita Memiliki Hidup Yang Seperti Itu Yang Kedua Apakah Kita Bertekun Dalam Firman Tuhan Setiap Hari Kita Membaca Firman Tuhan Merenungkannya Menghafal Melakukannya Menceritakannya Kepada Orang Lain Apakah Kita Sudah Melakukan Hal Itu Dan Apakah Kita Menjadi Orang-orang Yang Senang Bersekutu Bersama-sama Sebagai Orang-orang Yang Percaya Kepada Kristus Sebagai Tanda Kita Sudah Dipenuhi Oleh Roh Kudus Dan Orang Yang Sudah Dibaptis Dan Apakah Kita Menjadi Orang Yang Berdoa Dan Yang Ketiga Apakah Buah Roh Terpancar Dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang-orang Percaya Yang Sudah Menerima Roh Kudus Dan Telah Dibaptiskan Kebenaran Yang Ketiga Mengenai Orang Percaya Yesus Perlu Dibaptiskan Menurut Kisah Para Rasul Pasal 19 Ayat 7 Sampai Dengan 12 Kisah Parasul 19 Ayat 7 Sampai 12 Mencatat Peristiwa Yang Terjadi Atas Orang Percaya Yang Telah Dibaptiskan Itu Dan Mereka Berhadapan Dengan Orang Yang Tidak Percaya Yesus Saya Melihat Ada Lima Pokok Dari Ayat Ayat Tersebut Yang Pertama Orang Percaya Yang Sudah Dibaptiskan Mereka Itu Senang Di Rumah Ibadah Dan Mengajar Tentang Kerajaan Allah Seperti Rasul Paulus Melakukannya Lalu Yang Kedua Mereka Menghadapi Orang Orang Yang Tegar Hati Tidak Mau Diyakinkan Tentang Kebenaran Injil Dan Orang Orang Itu Mengumpat Jalan Tuhan Waktu Itu Kekristenan Belum Disebut Kristen Tapi Masih Disebut Orang Orang Mengikuti Jalan Tuhan Nanti Di Kota Antioquia Baru Untuk Pertama Kalinya Murid Kristus Disebut Kristen Lalu Yang Ketiga Terus Memberitakan Firman Allah Itu Tanda Orang Percaya Yesus Yang Sudah Dibaptiskan Hidupnya Terus Memberitakan Firman Allah Yang 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 Keempat Yang 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 Terus Mengumpat Jalan Tuhan Jadi Kehidupan Kita Itu Memisahkan Diri Dengan Orang Yang Terus Melawan Tuhan Dan Firman Dalam Arti Supaya Tidak Melakukan Hal Seperti Itu Atau Kita Menjadi Terpengaruh Dengan Mereka Nantinya Yang Kelima Kita perlu memberikan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain Dengan tanda-tanda Kristiani Rasul Paulus diberi anugerah, karunia oleh Tuhan ya Dia mampu menyampaikan firman Tuhan Kemudian orang-orang yang kena sapu tangannya atau kain yang dipakai Paulus Orang-orang sakit itu menjadi sembuh Itu tanda saja, kita memiliki tanda-tanda hidup Kristiani yang lain Yang sama bisa menjadi kesaksian yang baik Mari kita diskusikan bersama Mengenai orang percaya yang telah dibaptiskan dan hidupnya setelah pembaptisan itu Berdasarkan diri kita masing-masing Kita bisa nyatakan hidup kita setelah menjadi orang percaya Yesus dan dibaptiskan Mari yang pertama Apakah kita menyukai keberadaan diri kita di gereja? Kita sudah dibaptiskan di gereja baptis Apakah kita menyatakan diri kita suka berada di gereja? Ya untuk hidup bersekutu, berbakti, melayani, memuridkan, mengabdi Apakah kita memiliki hidup yang seperti itu? Apakah kita tidak mau lagi menjadi sama Dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus dalam menjalani hidup Dari sehari ke sehari Apakah tanda-tanda itu Nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Yesus dan telah dibaptiskan Baik, sebagai kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama pagi hari ini Kita sudah belajar dari firman Tuhan Tentang pembaptisan dan itu menarik Ada banyak sekali ajaran yang bervariasi tentang baptisan Dan tidak pernah kita bosan belajar Minggu pagi ini kita sudah belajar tentang orang percaya Yesus dan Orang itu harus dibaptiskan Dari kisah para rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Ada tiga kebenaran ya Dan kita perlu melakukannya Orang percaya Yesus perlu dibaptiskan sebagai pernyataan imannya Kisah para rasul pasal 19 ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-7 Yang kedua Orang percaya Yesus perlu dibaptiskan dan roh kudus turun atas mereka Kisah para rasul 19 ayat yang ke-6 Yang ketiga Orang percaya Yesus perlu dibaptiskan dan hidupnya menunjukkan bahwa dia sudah menjadi orang percaya Kisah para rasul 19 ayat 7 sampai 12 Jadi mari kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita Dan jadilah orang Kristen yang sudah dibaptiskan Menunjukkan ciri-ciri hidup sebagai orang percaya yang sudah dibaptiskan Dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada Bapak-bapak dan ibu-ibu Terus kita setia mempelajari firman Tuhan dalam hidup kita Dan saya mengundang kembali minggu depan kita bisa belajar bagian yang lain Dari kebenaran firman Tuhan mengenai baptisan dan perjamuan Tuhan Minggu depan pelajaran keempat itu berbicara tentang pemimpin pembaptisan Ini menarik Mari kita akan mengakhiri dan saya terus berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat Dan berkat Tuhan tercura atas kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih karena kami boleh belajar bersama tentang orang percaya Yesus harus dibaptiskan Dan kami tahu kebenaran firman Tuhan ini perlu untuk dilakukan oleh setiap orang yang percaya Dan hamba berdoa supaya Bapak memberkati setiap bapak-bapak dan ibu-ibu Dan hambamu sendiri dan keluarga Supaya kami dalam keadaan sehat senantiasa Dan berkat Tuhan kami terima Dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup kami Dari sehari ke sehari Terpujilah engkau ya Tuhan Kami menyerahkan dosa-dosa kami juga Mohon pengampunan yang berasal dari Bapak diberikan Dengarlah seluruh doa kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Terima kasih Terima kasih